Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia yang mungkin sekarang lagi beristirahat saat ini saya berada di rumah hari ini adalah Rabu kira-kira jam 9.50 pagi ya saya baru bangun dan sekarang saatnya saya untuk berolahraga khususnya treadmill sebenarnya saya ada, apa tuh, saya baru tiap bulan ya di gym tidak jauh dari sini cuma sekitar 2 malas dari sini tapi kadang-kadang sudah malas mau ke sana jadi saya treadmill aja dulu dari sini nanti angkat barbel di sana teman-teman ya jadi begitulah hari ini adalah hari Rabu jam 9.50 saya baru bangun saya mau olahraga dulu ya jangan lupa Anda juga harus berolahraga biar jantung kuat jadi hidup ini biar Anda punya segala-galanya tapi kalau Anda sudah sakit atau kita sudah sakit sia-sia semua ya oke teman-teman saat ini saya akan treadmill ya jadi biasanya saya kalau saya kuat saya taruh speednya 5 mph 12 menit harus saya selesaikan itu kalau saya kuat ya mudah-mudahan kali ini saya bisa kuat dan bertahan selama 12 menit ya oke teman-teman coba lihat ini speednya disini coba lihat ini speednya sekarang sudah 2 2 mph jadi sekitar kalau 5 berarti berapa ya kali 1 ke 1 ke 1 ke 1 ke 5 berarti 9 mph berarti 9 km berawas ya ini dari ke 3 ini 4 ini teman-teman ya dan kita lihat menitnya ini kemana saja ya kan coba 12 menit kalau saya bisa untuk saya kuat itu adalah gol saya ayat się je January 1 ke sini IoT ceritnya ok luka dividers ini ada 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 salibat w Dri자� earned Freunde Oke teman-teman, sekarang memasuki 11 menit ya. Jadi saya bisa mencapai target. Oke. Oke. Akhirnya. Tuh. Ini dia, ini. Ini 12 menit ya. Ini speednya. Oh, saya sudah turunin ya. Karena sudah selesai, tadinya dia di sini. Ini speednya. Yang saya lari 12 menit ya. Karena sudah selesai satu. Saya turunin. Ya, memang gak gampang teman-teman. Dan dalam menyelesaikan shot, kita harus punya target dan harus menggunakan pengorbanan. 12 menit. Gak gampang teman-teman ya. Tapi harus target. Ya. Ya. Hai teman-teman. teman-teman apa enggak itu tinggal terserah kita ya. Jadi itulah kegiatan saya kalau pulang. Kalau di rumah saya harus olahraga. Setidaknya saya pulang ke keluarga. Kalau tidak. Kalau mungkin. Saya sudah mungkin ya. Enggak tahu ya. Iya kan. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman. Kalau bisa, ada pergerakan. Ada olahraga untuk mengeluarkan racun yang masuk dalam tubuh melalui keringat. Dan untuk lari itu memuatkan jantung kita jadi mengumpah darah kita biar normal. Oke teman-teman saya makan dulu ya. Jangan lupa anda like. Kalau anda suka akan vlog saya ini. Dan ingin menanyakan informasi atau menanyakan informasi mengenai Amerika ini. Mengenai pekerjaan. Kalau anda tertarik untuk datang di Amerika. Dan sudah memiliki visa Amerika. Dan tidak ada saudara di sini atau kemana anda akan pergi. Konteks saya. Dengan senang hati. Saya akan membantu anda. Anda bisa tinggal di rumah saya. Hari ini anda tiba. Asal anda mau kerja. Hari ini kalau anda mau kerja. Hari ini juga saya akan bawa anda ke tempat pekerjaan. Setidaknya kerja di restoran. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Di restoran itu kalau anda mau langsung kerja itu. Kita dari gaji kita. Kita harus bayar 10% ya. 10% dari gaji kita. Satu kali bayar. Jadi anda bisa langsung kerja. Jangan tidak usah takut. Anda kasih tahu anda datang. Yang penting anda punya visa Amerika. Saya bisa bantu. Anda bisa tinggal di rumah. Dan saya bisa bawa anda ke tempat pekerjaan. Mungkin dari segi posisi anda. Mungkin kalau anda mempunyai posisi di Jakarta. Di tempat pekerjaan. Kalau anda datang sini. Mungkin dari posisi anda bekerja di bawah ya. Tapi dari segi finansial. Akan melebihi. Apa yang kita dapatkan. Mungkin di sana ya. Karena. Kalau kita mulai kerja di restoran. Berkisar 1.500 sampai 2.000 itu. Wow. Kita belum tahu masak apa-apa ya. Sedangkan kalau anda sudah experience. Sudah tahu. Cara kerja. Sudah tahu masak. Anda bisa berkisar. 3.000 sampai 4.000 per bulan ya. Kalau anda sudah bisa menguasai. Itu teman-temannya. Sekali lagi jangan lupa anda subscribe. Anda like. Berikan komen. Atau mungkin anda ada pertanyaan lagi. Yang spesifik. Dan masukan. Saya persilahkan dengan senang hati. Saya akan menjawab ya. Demikian. Ricky Mameser. Petualangan Truck Driver di Amerika. Dari Manado Indonesia. Menyampaikan. Saat ini saya berada di rumah ya. Di sore saya akan melanjutkan perjalanan. Menuju ke kelas Vegas. Untuk di perbesok. Oke teman-teman. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Semoga cita-cita dan apa yang anda inginkan akan tercapai. Kiranya Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.